Terlaga deringung terbentuk dari akibat letusan Gunung Sinila pada tahun 1786. Pada saat letusan, Gunung Sinila hancur dan menyisakan cekungan besar berupa kawah mati. Lama-kelamaan, terisi oleh air hujan dan dari mata air yang muncul di sekitar telaga. Deringung sendiri adalah tumbuhan yang banyak tumbuh secara alami di dekat telaga yang kemudian menjadi asal-usul nama telaga deringung. Ceritanya ini seperti Ranukumbolo di Jawa Tengahnya, Jawa Tengahnya Ranukumbolo. Seperti ini keadaannya. Kabut tebal yang sering turun di kawasan telaga deringung bukanlah hanya sekedar mitos saja. Kali ini kami tidak dapat menuruni lembah karena jalan setapak untuk sampai ke telaga ini tertutup kabut tebal. Terima kasih telah menonton!